Saya Hodijah Makarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah prosedur penelitian Teman-teman mahasiswa saya sampaikan ini kepada mahasiswa Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman Di dalam proses bimbingan Kadang mahasiswa itu sudah sampai pada tahap tertentu Mungkin kalau dilihat tahapan dalam prosedur penelitian Dia sudah berada di tengah ya sudah 50% berjalan Misalnya sidang proposal sudah lulus tetapi dengan revisi Tetapi kemudian di dalam proses revisi proposal Tiba-tiba mungkin karena satu dan lain hal Ada pembimbing yang meminta mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan yang mundur gitu Bukan yang maju dari sidang proposal itu revisi Tetapi kok tiba-tiba harus melakukan sesuatu yang sudah dilampaui Dan sudah dilaksanakan dan dinyatakan lulus dalam sidang proposal Nah saya ingin membekali teman-teman mahasiswa Di dalam bekerja sebaiknya memahami prosedur penelitian yang sudah dilalui Sehingga kalau bertemu dengan kasus yang saya contohkan tadi Mahasiswa bisa mengkomunikasikannya kepada dosen pembimbing Bahwa tahapan yang sudah saya lalui adalah sampai di sini Sedangkan saya sekarang sedang melaksanakan revisi sesudah sidang proposal Jadi jawabannya harus ilmiah Sampaikan secara santun bahwa kasarnya Sedara jangan mau disuruh mundur lagi gitu Jadi harus maju kecuali ada sesuatu yang urgent Misalnya saya tidak tahu ya Tapi pada umumnya Kalau terjadi seperti yang saya gambarkan tadi Sebaiknya sedara memberikan alasan bahwa sedara tidak mau melakukan sesuatu yang mundur lagi Tapi maju gitu Nah bagaimana cara menyampaikannya sedara harus paham Bahwa sebuah penelitian itu ada prosedur yang harus dilalui secara bertahap Tidak boleh satu dan lain hal itu melangkahi dan mundur lagi Itu maksudnya mau saya sampaikan ini kepada teman-teman mahasiswa Supaya cepat lulus maksudnya ya Dari beberapa tahapan prosedur ya Prosedur penelitian Saya ambil kesimpulan ya Yang pertama Kan mahasiswa itu punya topik penelitian Nah topik penelitian itu Lalu saudara melakukan studi pendahuluan Untuk memantapkan dan menarik kesimpulan bahwa Topik yang saya miliki itu Kemudian nanti ditarik menjadi judul Ya dibuat judul Itu melakukan studi pendahuluan dulu Sebab kalau belum melakukan studi pendahuluan Tiba-tiba kita membuat judul Nanti mudah diombang-ambing oleh dosen pembimbing Misalnya nanya ini kamu gak bisa jawab Ditanya itu gak bisa mempertahankan judulnya Tapi kalau sudah melakukan studi pendahuluan Jangan nyalahkan pembimbing lagi Gak usah pokoknya sampaikan aja Ya Misalnya bu saya atau pak Saya sudah melakukan studi pendahuluan Ini hasilnya Sehingga saya merasa yakin bahwa Judul yang saya ajukan adalah ini Dan insya Allah akan ada Apa namanya Kemungkinan-kemungkinan Kelancaran di dalam melaksanakan penelitian ini Jadi pada saat pembimbing itu Mengajukan beberapa pertanyaan Tentang judul saudara Bukan berarti pembimbingnya gak ngerti Kadang mahasiswa menganggap Oh ini pembimbing gak ngerti Bukan gak ngerti Sebetulnya Bapak ibu dosen yang Bertanya tentang ruang lingkup Judulmu yang disampaikan Itu dalam rangka Menguji Menguji kedalamanmu Pemahamanmu tentang judul tersebut Jangan salah paham Seolah-olah dosen itu Tidak paham akan judulmu Bukan Tapi ingin menguji Ngerti gak sih mahasiswa ini Mengajukan judul itu Nah setelah itu kan Di dalam studi pendahuluan Kan ada wawancara singkat Untuk mengambil Apa namanya Masalah Masalah penelitian Sehingga ketika Sedara merumuskan Judul penelitian Itu sudah mengerti Permasalahannya Gitu ya Jadi Ini penting Studi pendahuluan itu Supaya Ketika menjelaskan Kepada dosen pembimbing Kamu merasa Percaya diri Kemudian Setelah di ACC Oleh dosen pembimbing Kan biasanya Dosen pembimbing Mempersilahkan Lanjut ke Tahapan berikutnya Tergantung Kalau di Apa namanya Di tempat Kuliahmu misalnya Udah lanjut Buat proposal Nah Kalau proposal Kalau kata-katanya sudah Silahkan lanjut Membuat proposal Nah lihat panduan Di kampus Kalau sudah Ada panduannya Bahwa proposal Itu bab 1 Sampai 2 Dan 3 Sampai 3 Gak usah nanya lagi Sampai bab 3 Ya bu Atau sampai bab berapa Gak usah Berarti memang sudah Ada panduan Di kampus Yang namanya Proposal Sampai bab 3 Tapi ada kampus lain Yang namanya Proposal itu Proposal mini Hanya bab 1 Gitu Ya Jadi Lakukanlah sesuai Dengan kebiasaan Di kampus masing-masing Sesuai pedoman Di kampus masing-masing Sekarang saya ambil Misalnya yang Contoh sampai bab 3 Nah kalau sudah bilang Pembimbingnya Sudah kalau gitu Oke Lanjutkan ke Proposal Tulis proposal Bab 1 Bab 2 Bab 3 Berarti di bab 3 Itu sudah ada Questionnaire Ya Questionnaire yang Ada yang mempersaratkan Questionnaire itu Sudah valid Tapi ada yang belum Tapi saya mau ambil Contoh Misalnya Questionnaire pada Proposal yang belum Di uji ini Adalah Questionnaire yang Belum valid Ya Sudah Katakanlah ini Sudah beres nih Proses bimbingan Bab 1 Bab 2 Bab 3 Naik ke Sidang proposal Berarti kamu sudah Naik kan ke Tahap sidang proposal Pertahankan itu Dengan baik Apalagi sudah Melakukan studi Pendahuluan Ya kan Nah Pada saat Sidang proposal Dan kamu sudah Menjelaskan dengan Rasa percaya diri Yang Tinggi Ya Udah di ACC Ya Kan udah naik nih Udah di ACC Ya kan Sidang Berjalan Lalu dinyatakan Lulus Ya Ada yang Lulus Mulus Ya Ada yang Lulus dengan Revisi Revisinya Ada yang 10% 25% Ada yang Lebih dari itu Nah Katakanlah Kamu misalnya Ambil contoh Revisi 25% Misalnya ya Pada Kuesioner Misalnya Maka Proses Bimbingan Selanjutnya Itu bukan Yang lain-lain Jadi Upayakan Kamu Bertahan Untuk Tidak Bimbingan Bagian-bagian Yang lain Tapi Bimbingan lah Pada Kuesioner Yang direvisi Oleh tim Pada saat Sidang proposal Nah Setelah Di ACC Misalnya Kuesionernya Sudah oke Kalau gitu Tahap berikutnya Naik ke Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Ya Nah setelah itu Setelah diuji Kamu lihat Apakah hasilnya Valid Atau Invalid Ya Bimbingan lagi Kalau udah valid Maka gak usah bingung Tinggal laporan Bu Alhamdulillah Sudah Sudah Uji Validitas Dan Reliabilitas Hasilnya Bagus Bahwa Kuesioner Sudah valid Misalnya Yang invalid Hanya beberapa Butir Misalnya Tapi kalau 50% Invalid Berarti Kamu harus Bimbingan lagi Membuat Kuesioner lagi Yang tadi Invalid Invalid Itu diganti Diuji lagi Bimbingan lagi Nah sekarang Oke lah Andai kata Yang kedua Sudah Beres Berarti Valid Apa yang Harus Dilakukan Yaitu Pelaksanaan Penelitian Jadi Jangan Lagi mundur Mundur Ke belakang Lakukan Pelaksanaan Penelitian Sudah Dijinkan Oleh tim Pembimbing Sudara Melaksanakan Penelitian Lalu Setelah Melaksanakan Penelitian Itu Lakukan Analisis Data Jadi Datang Lagi ke Pembimbing Setelah Analisis Data Selesai Bukan Setelah Dari Lapangan Mengambil Kuesioner Bimbingan Apa yang Dikonsultasikan Ya kan Mentah Belum ada Apa-apa Jadi Lakukanlah Analisis Data Setelah Selesai Analisis Data Apa Kadang Ada Pembimbing Yang Mempersilahkan Ya udah Langsung aja Dibahas Nanti Habis Pembahasan Baru Bimbingan Tapi Ada Juga Ketika Sampai Dengan Analisis Data Kalau Tidak Ada Masalah Itu Lanjut Ke Pembahasan Kalau Ada Masalah Nanti Dirundingkan Lagi Apa Yang Harus Dilakukan Mungkin Harus Kembali Kelapangan Dan Sebagainya Jadi Ya Komunikasikanlah Dengan Kebiasaan Dengan Pembimbing Nah Selesai Masuk Kedalam Pembahasan Misalnya Bab Empat Pembahasan Bahas Itu Nah Lanjut Ke Tahap Kesimpulan Setelah Selesai Kesimpulan Lalu Bimbingan Dari Bab Satu Sampai Dengan Bab Lima Misalnya Ambil Contoh Petunjuk Penulisan Skripsimu Itu Terdiri Dari Lima Bab Bab Satu Sampai Bab Lima Ya Sudah Begitu Selesai Pembahasan Penarikan Kesimpulan Selesaikan Ditutup Dengan Daptar Pustaka Lampiran Lampirannya Disertakan Daptar Tabel Kemudian Daptar Isinya Lengkap Dengan Daptar Tabel Daptar Gambar Dan Sebagainya Datang Ke Pembimbing Sudah Lengkap Gitu Ya Jadi Prosedur Penelitiannya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Mundur Lagi Ke Tahap Tahap Yang Seharusnya Sudah Dilalui Nah Ini Mahasiswa Harus Paham Supaya Bisa Berkomunikasi Dengan Pembimbing Secara Ilmiah Dan Tetap Santun Gitu Ya Jadi Jangan Mau Dilem Pembimbing Kamu Ini Ternyata Ininya Salah Kemarin Ibu Lupa Tapi Kamu Yakini Dulu Bahwa Tahapan Sudah Benar Gitu Jadi Kalau Tahapan Sudah Benar Kadang Kadang Mahasiswa Juga Diuji Mentalnya Oleh Pembimbing Ya Bisa Enggak Sih Mahasiswa Itu Mempertahankan Apa Yang Dia Kerjakan Supaya Maju Terus Ya Jadi Ini Tujuannya Saya Sampaikan Ini Kepada Mahasiswa Supaya Kamu Punya Rasa Percaya Diri Yang Tinggi Untuk Maju Menyelesaikan Penelitian Ini Secara Prosedural Ya Prosedur Penelitian Secara Ilmiah Dan Tetap Sudah Dilaksanakan Melalui Tahapan Tahapan Yang Ilmiah Ya Jadi Jangan Sampai Bolak Balik Bolak Balik Tidak Selesai Selesai Gitu Jadi Kayak Jalan Di Tempat Sesungguhnya Kamu Harus Sudah Langsung Bekerja Pada Tahap Berikutnya Gitu Jadi Ini Tujuannya Saya Ingin Bantu Mahasiswa Untuk Percaya Diri Bahwa Kamu Sudah Harus Masuk Pada Tahap Selanjutnya Ya Pertanyaan Pertanyaan Saat Bimbingan Dari Dosen Pembimbing Itu Kadang Kadang Adalah Untuk Menguji Kekuatan Mentalmu Pemahamanmu Atas Apa Yang Kamu Kerjakan Gitu Ya Jadi Jangan Disalah Artikan Gitu Juga Jangan Sampai Kamu Iya Iya Aja Gitu Disuruh Mundur Lagi Ketah Berikutnya Iya Aja Oh Ini Ternyata Kamu Harus Melakukan Ini Coba Kamu Balik Lagi Studi Pendahuluan Lagi Eh Jangan Mau Kalau Kamu Sudah Ngerti Bahwa Itu Sudah Selesai Gitu Kok Misalnya Bisa Aja Bum Aku Studi Pendahuluan Lagi Kan Saya Sudah Lulus Sidang Proposalnya Gitu Jadi Saya Sudah Melaksanakan Ini Bu Sudah Melaksanakan Ini Gitu Dan Saya Yakin Bahwa Tidak Perlu Saya Melakukan Studi Pendahuluan Lagi Gitu Misalnya Contoh Dan Ini Ada Yang Begitu Jadi Bolak Balik Mundur Lagi Ke Yang Jauh Gitu Padahal Kamu Sudah Hampir 75% Hampir Selesai Gitu Ya Nah Baik Mahasiswa Sekalian Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Supaya Kamu Cepat Lulus Jangan Lupa Di Dalam Proses Bimbingan Harus Mampu Menjelaskan Apa Yang Harus Kamu Jelaskan Ya Tidak Tidak Usah Ragu-ragu Jadikanlah Dosen Pembiming Itu Sebagai Teman Untuk Berdiskusi Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadikanlah Jadikanlah Jadikanlah